Intro Seharusnya seorang ibu itu lemah lembut Aku gak terima dibanding-bandingan sama Nabila Dasarnya yang naik pimpan Kemarin gak merestuin mas firman sama Nabila Tau-tau sekarang dimuji Nabila, gimana sih? Pertama membuang Pertama gak curiga Kamu jangan menjelekkan Nabila Kamu tuh juga gak lebih baik daripada Nabila, Nabila Soal Nabila Biar saya memutuskan sendiri Bukan kamu Tolong Suster Suster tolong Tolong saya Suster Suster Pusir Pusir Kau ada pikiran Kau ada pikiran Kamu dikurangin sama saya Pusir Pusir Lihat Tuhan Lihat Tuhan Lihat Tuhan Kamu jangan kurang ajar ya Lepasin 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 Sebaiknya ibu pergi dari sini Jangan mengganggu pasien lagi Atau kami laporkan ke sekuriti Saya bisa nyala sendiri Lihat aja Aku bakal buktiin kalau Nabila itu gak lebih baik dari aku Aku akan buktiin dan pastiin Mama Astari banget nyesel sama pilihannya Dari tadi aku gak liat Gila ke luar itu ada wanita Aku gak teriak kenapa-napa di dalem Maaf mbak Boleh tolong liatin di dalem gak di istri saya Soalnya sebentar lagi istri saya mau dipanggil ke polyofjin Di dalam sudah gak ada orang pak Semuanya sudah pada keluar Yakin mbak? Yakin pak Karena saya baru saja bersihin toilet satu-satu Semuanya sudah kosong Oke Makasih ya mbak Kalo Wilde udah gak ada di toilet Dia pering kemana? Apa Wilde boongin aku lagi? Kamu dengar Wilde Dengan kamu bicara seperti ini Meminta saya bekerja sama Untuk memisahkan firman dengan Nabila Saya semakin sadar Bahwa Nabila itu ternyata perempuan baik-baik Bukan seperti kamu Mantes saja Surah lebih takut kehilangan Nabila Dan menyebut Nabila sebagai ibu perlibaik hati Daripada kehilangan kamu Kamu itu udah seperti monster Kasar Seharusnya seorang ibu itu lemah lembut Aku gak terima dibanding-bandingan sama Nabila Dasarnya yang naik pimpan Kemarin gak merestuin mas firman sama Nabila Tau-tau sekarang dimuji Nabila Gimana sih? Astaga aku sampai lupa Aku kan ngantri dokter kandungan Duh mas Agar pasti panik banget nyariin aku Kan aku gak balik-balik Padahal aku cuma izin ke toilet Aku harus buru-buru balik ke kuali Wih itu kan mas firman sama Nabila Aku gak bisa lewatin momen ini gitu aja Aku harus temuin mereka Aku gak bisa lihat hidup mereka tenang Tadi di telepon kamu bilang ada yang mau kamu ngomongin mas Kamu mau ngomongin apa sih? Tapi kalo diliat dari senyumnya Ini tuh kayaknya kabar baik ya Bener gak? Iya dong Apa? Aduh aku jadi penasaran Apa ya? Gini-gini Aku ngerasa Mama itu Pelan-pelan mulai merestu hubungan kita Kamu tau dari mana? Ya aku tau Aku bisa lihat lah Jadi waktu kamu telfon aku Itu Di samping aku tuh ada mama Dan aku langsung angkat telfon dari kamu Karena biasanya kalo kamu yang nelfon itu Mama selalu ngomong sama aku Betul sih Ya tapi kan itu tuh belum bisa dijadikan pertanda Kalo mama kamu tuh udah ngerestuin hubungan kita dong Mas Ya tapi tetep aja Perubahan sikap mama itu Berubah menjadi yang lebih positif Dan aku yakin Cepat atau lambat Mama pasti akan merestuin hubungan kita Nah ini Gini lah Sebenarnya Aku tuh ada Ada ide lain sih Untuk bisa Dapat restu dari mama Ide apa? Ehm Aduh Gimana yang ngomongnya ya Idenya ini agak Agak ekstrim sih Dan aku takutnya Kamu kaget Apa sih mas? Ayo cepetan kasih tau aku deg-degan nih Aku juga deg-degan mau ngomong ini Hehehe Gak apa Ehm Maaf ya Gini Gimana kalo Kalo kita nikah siri Sampai mama meresti hubungan kita Sampai mama meresti hubungan kita Ini kasi ini Iya Kok gak nyangka Mas Irwan punya pikiran senekatnya itu? Segitu despreitnya ya dia buat dapetin rusuk dari Mama Astari Sampai-sampai dia nekat ngajakin Nabila buat nikah siri Tapi gak apa-apa Dengan begini aku jadi punya bahan buat menghasut Mama Astari Sekarang Mama Astari bisa aja ceritakan aku dan nolak aku untuk bekerja sama Untuk jatuhi Nabila Tapi setelah dilihat video ini Aku yakin pandangannya tentang Nabila gak akan sama lagi Ini bukti kalau Nabila emang gak sebaiknya Mama Astari kira Nabila tuh gak jauh lebih baik dari aku Wilda sebenarnya pergi kemana sih? Berkali-kali aku teleponin gak dijawab Wilda emang dijanji sama aku kalau dia gak akan bikin masalah lagi Tapi kalau tiba-tiba dia menghilang kayak gini Aku jadi khawatir Kalau dia kembali bikin ulah Itu Erika sama Raya Kenapa mereka berdua ada di depan ruang ICU? Siapa yang dirawat di sana? Jangan-jangan Nabila yang dirawat di ICU Terima kasih telah menonton!